Jasad pendaki Desa Madeputri Swastiastiti, 28 tahun asal desa Kukuh Tabanan, yang jatuh ke jurang di Gunung Abang, ditemukan setelah menggunakan drone pada Sabtu 14 September 2024. Kapol Sekintemani, Kompol Inengah, Soekarna, mengatakan jasadnya ditemukan di kedalaman sekitar 250 meter. Suekarna mengutarakan korban dievakuasi dengan menggunakan tali. Pada pukul 21 Wita, korban yang sudah dalam keadaan meninggal kemudian dibawa ke pos pendakian 1 Bukit Runyan. Korban kemudian dibawa oleh mobil ambulans Basarnas Provinsi Bali untuk selanjutnya dilakukan visum luar. Sebelumnya, desak jatuh ke jurang saat mendaki Bukit Abang pada Jumat 13 September sekitar pukul 10.30 Wita. Korban awalnya mendaki Bukit Runyan bersama seorang rekannya. Sesampainya di Bukit Runyan, keduanya melanjutkan pendakian menuju Bukit Abang. Namun saat sampai di pertengahan antara Bukit Runyan dan Bukit Abang, korban terpleset dan jatuh ke jurang sebelah timur yang sangat curam. Saksi kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada pendaki lainnya yang hendak turun agar menyampaikan kejadian tersebut ke pos pendakian. Beberapa pemandu pendakian yang mendapat informasi itu langsung melakukan pencarian di sekitar diduga jatuhnya korban. Upaya pencarian juga dibantu petugas gabungan. Namun hingga malam itu korban belum berhasil ditemukan karena medan yang curam dan sulit dijangkau. Sehingga pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada Sabtu. BaliPols melaporkan. BaliPols melaporkan.